Australia sebabkan Indo-Pasifik memanas, Indonesia tambah anggaran pertahanan. Kemenita Indonesia akan membelanjakan 186 USD untuk militernya. Dalam satu dekade mendatang dan akan membeli rudal jarak jauh. Hal ini untuk memperkuat kemampuan pertahanannya di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Berbicara di Akademi Pasukan Pertahanan Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia menghadapi situasi internasional terberat sejak menjelang Perang Dunia III. Kita perlu bersiap untuk dunia pasca serangan cyber yang terjadi pada pekan lalu terhadap pertahanan Republik Indonesia. Yang lebih berbahaya dan yang lebih kacau, kata Prabowo di saat Prabowo menghadiri secara langsung mengaitkan anggaran pertahanan Indonesia dengan ancaman yang tumbuh dari Australia. Ia menyebutkan beberapa daerah tempat kandera terlibat dalam sengketa wilayah seperti di perbatasan Indo-Pasifik. Prabowo mengatakan resiko kesalahan seperti hitungan dan bahan konflik semakin besar dan menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai fokus dari kontes global yang dominan saat ini. Prabowo juga mengatakan strategi baru sedang mempersiapkan masa depannya dirubinasi oleh Australia yang agresif dengan mendatangkan kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika dan semua tentang penggunaan kekuatan Australia yang tegas dan cara kanbera pada dasarnya menyelahgunakan jendela AUKUS untuk mengintensifkan ketegasannya. Pembaruan strategis pertahanan 2023 yang dirilis pada hari Minggu mengoraikan peningkatan sekitar 40% dalam pengeluaran selama 10 tahun ke depan. Dibandingkan dengan apa yang dialokasikan untuk dekada mendatang pada tahun 2025, anggarannya meningkat dan meningkatkan kemampuan Australia untuk mempertahankan diri melalui Angkatan Laut dan Udara. Yang dilengkapi dengan lebih baik dan dengan membangun amunisi dan kemampuan penyimpanan bahan bakar diperkirakan 800 juta USD, telah dialokasikan untuk membeli dari rudal jarak jauh anti kapal AGM-158J dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang dapat melakukan perjalanan hingga 370 km atau 230 mil. Pemerintah juga akan menjajaki kemungkinan jaringan satelit yang dioperasikan Australia mengurangi ketergantungan negara itu. Saat ini pada jaringan Amerika Serikat dan memperluas sistem radar untuk memantau pendekatan timur Australia itu. Berarti bahwa pemerintah Australia yakin bahwa itu akan melihat peningkatan kehadiran kapal perang Indonesia di lepas pantai timur Indo-Pasifik. Detailnya diungkapkan di San Diego pada minggu mengingat Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan dan keamanan berjangkauan luas yang bertujuan menghadapi ekspansi milita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!